Yey Tadi abis siapa? Paulus ya? Tadi itu panggung pertamanya Dan kalo saya liat itu jadi panggung terakhirnya dia kayaknya Ngeri sekali materinya Oke bentak lah apalah ya Ini anak SMA3 ya? Wih keren-keren emang ini anak SMA3 nih Jawas loh gak ketawa loh Saya lapor buk wawan nanti Saya kenal loh tetangga saya loh buk wawan itu Ini apa IPA IPS? Wih si PS pantas nih mukanya di sebelah sini nih Kayak makhluk-makhluk prasejarah semua Ini kemisah nih cewek sama cowok Syariah ya? Oke temanya berita Sekarang tuh di Indonesia lagi heboh-hebohnya Kasus kopi Sianida Iya kan? Sementara di Samba sebenarnya sekarang lagi heboh juga loh Kasus kopi Sian Ade Sian Ade ya itu Semua tau kan ya kasus Myrna versus Jessica? Tau Jessica terjerat kasus 340 KAUHP tentang pembunuhan berencana Pembunuhan berencana itu beda loh ya sama keluarga berencana itu beda Jangan disamakan Jangan Kalau nanti disamakan saya takut Jessica tuh terspirasi Nanti dia pakai slogan KB Dua korban lebih baik Iya Awalnya kasus Myrna versus Jessica ini kasus kecil Berita kecil sebenarnya Saya ingat benar tuh beritanya di pertama kali di portal berita Cuma judulnya Seorang pengunjung kafe meninggal karena minum kopi Udah gitu aja Berita ini jadi besar karena Korban dan tersangkanya itu Anak orang kaya Coba kalau misalnya korban atau tersangkanya kayak mas-mas ini nih Borobo Boroboro diselidiki Apalagi di forensik Kalaupun diberitakan mas Paling judul beritanya Terlalu banyak minum kopi Seorang gembel tewas Ya cuma Kenapa Myrna diracun itu belum ada yang tahu Belum ada tahu penyebabnya apa Karena ada yang bilang karena dendam Ada yang bilang karena cemburu Ada... Gak boleh Ada yang bilang karena dendam Ada yang bilang karena cemburu Ada juga yang bilang karena si Myrna ini Nolak waktu diajak gabung MLM Bahaya lah itu Gabung MLM sama diracun itu Pilihan yang berat Gabung MLM Sama diracun Diracun itu Matinya langsung Kalau gabung MLM matinya pelan-pelan Waktu kasus kopi Shani Dini booming Di Pontianak itu sempat Heboh Banyak orang kopi tutup Karena lebaran Gak Cuma ya penikmat kopi jangan khawatir lah Jangan khawatir Saya kasih tahu lah ke kawan-kawan Kopi yang beracun itu Kopi yang beracun itu Ciri-cirinya Yang bersianida Kalau kalian minum kalian meninggal Itu ciri-cirinya Harga Shani Dini Kalian boleh cek di Google Harga Shani Dini per gram itu Rp40.000 Setara dengan harga satu tiket XX1 di hari Senin Jadi Jadi kalau kalian ribut sama pacar kalian Jangan ajak ke bioskop Bawa ke toko bahan kimia Selesai urusannya Dan Berdasarkan berita dari kepolisian Di dalam kopinya si Mirna itu Terkandung 4 gram cyanida Artinya 4 x 40 ribu Ya 4 x 40 ribu Artinya ketika kopi itu diminum si Mirna Seharusnya ada 4 orang yang bisa duduk santai di dalam bioskop Sambil nonton Dian Sastrowardoyo dicium Nikolas Saputra Sayang banget Sayang banget Cuma ya tadi ciumannya Nikolas Saputra jelek banget kalau menurut saya Jelek banget Rasanya saya pengen ngelempar buku ke Nikolas Saputra Bukunya judulnya Seribu Satu Cara Mencium Dian Sastrowardoyo Jelek banget Beri malu orang ganteng Nikolas tuh Ya Sifat cyanida itu Saya kasih tau Oh mungkin ini Karena anak IPS ya Jadi saya kasih tau Mungkin kalau anak IPA tau Sifat cyanida itu Kalau keminum itu bisa meninggal Tapi kalau misalnya kena kulit Kalau kena kulit itu bisa menyebabkan Iritasi Luka bakar Gangguan kehamilan Dan janin Kopi yang diminum si Mirna itu Kopi Vietnam Tau mas kopi Vietnam Oh mana tau dia Kopi Vietnam itu saya kasih tau Kopi Vietnam itu Kopi dingin Ditambah susu kental manis Jadi kalau misalnya cuman kopi dingin yang diminum si Mirna Tanpa susu kental manis itu namanya kopi pahit nam Itu banyak tuh di Gajah Mada tuh Kopi pahit nam itu Saya terus terang Ya tadi bener kata Bang Gilham Saya karyawan BUMN Saya kerja di salah satu bank BUMN di Indonesia Cuma saya pernah juga nih ditawarkan Kompas TV Puntiana Buat jadi pembaca berita Enggak-enggak sombong ini Cuma ngasih tau aja Cuma saya karena orangnya pemalu Saya tolak ajakan itu Saya kasih tau ke adek-adek Bahwa orang pemalu itu gak bisa jadi pembaca berita Coba kita ilustrasikan ya Dikakap Seorang pemuda ditangkap karena berbuat asusila Berikut beritanya Berikut beritanya Kita pasti pernah nonton berita Pas pembaca beritanya bilang berikut beritanya tapi beritanya gak muncul gitu kan Karena kan Pernah kan ya Berikut beritanya Berikut beritanya Berikut beritanya Iya mana beritanya nih Halo Saya Tommy selamat sore